sekarang kita masuk namanya bab tawabia tawabia ini dia ada di mansub ada bab dimansub ada di bab marfuah ada juga di bab apa namanya itu ada dia semuanya dia masuk ke tiga-tiga dia di bab manfuah dia masuk di bab mansubat dia masuk di bab manjurat dia juga masuk namanya tawabia tawabia itu mengikuti sekarang kita masuk tawabia at tawabia at tawabia bia yang pertama adalah anaktu anaktu yang kedua adalah atof yang ketiga adalah atau ket keempat adalah badal ini namanya tawabia kalau ditanya berapa tawabia ada empat anna'at al-atof dan tau tau ket ya badal itu dia pengganti eh anaktu lupa apanya disini sifat dan mausuf nanti kita namanya tawabia tawabia sudah mulai agak berat apa apa apa-apa kalau kita kenal dengan atof namanya pertama kalau kita kenal dengan namanya kemudian yang ketiga adalah yang kedua kalau kita kenal biasa kita dengar-dengar nama atof atof ketiga adalah tau tau kid yang keempat adalah bal kalau ditanya sama orang tawabi ada empat ada ada al-na'tu ada al-atfu atau atof ada tau kid ada badal setelah dari ini baru kita masuk bab mansu masu bab ya bab mansu bab ini gak banyak dia ini kemudian terakhir adalah bab khafat nah ini gampang mansu 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 masih mengikuti kalau mengikuti tawabi itu artinya mengikuti juga pak tawabi itu artinya definisi mengikuti yang sebelumnya sama juga sama juga artinya dia masuk kategori tawabi yang mengikuti iya badal juga mengikuti juga badal itu dia pengganti cuman mengikutinya nanti adalah di sisi dia rova berarti juga harus rova ini marfu juga harus marfu ini mansup juga man mansup nah kaedah dari tawabi ini adalah kalau isimnya rova jadi sesudahnya juga harus rova kalau isim sebelumnya marfu mansup berarti sesudahnya juga harus man mansup kalau dia majur berarti juga man majur jadi harus seragam gak bisa dikolaborasikan harus sama dia seragam namanya tawabi mengikuti mengikuti yang sebelumnya kalau mudah-mudahan milih dia masuk ke majur nah sekarang kita masuk ke bab nak sekarang nak nah ini terbagi dua ada hakiki pada sababi ada sababi 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 kalau sababi ini caranya adalah dia arloh bitu bidomir dengan do dia mengikatnya dengan do damir sababi sababi dan hakiki hakiki yang tertera di sini adalah hakiki hakiki sababi 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 maksudnya adalah arloh bit bidomir dia diikat dengan do damir nanti kita kasih contohnya hakiki hakiki ini artinya sebenarnya hakiki sababi mutadda ada khabar ini ada pasang-pasangan mutadda pasangan dengan khabar fi'il dengan narusada fa'il kemudian nanti ada tambahnya mafulun bih jadi intinya kalau dalam fi'il ada fi'il dan fa'il dalam isim ada mutadda dan khabar kepasangan yang dia itu yang paling banyak babmansubat banyak itu babmansubat banyak sababi nanti kalau kita masuk babmansubat ini harus agak apa kita ini mengolah otak ini nanti dia hampir-hampir sama dia nanti membedakan maful mutlak babmansubat istilah rufa' ini babmansubat ini nanti ada mafulun bih ada nanti mafulun liajli mafulun mutlak mafulun fi'il nanti dia hampir-hampir sama kemudian maful ma'ah dia hampir sama dia tabiat-tabiat tabiat-tabiat sekarang kita baca mafulun niat niat itu adalah mengikuti lil-man'ud maksudnya dia mengikuti sebelumnya man'ud itu adalah yang sebelumnya itu maksudnya fi ruf'ihi wa nasbihi wa khafdihi dalam rufa'nya nasobnya dan khafad'nya itu itu kategori termasuk ciri-ciri dari na'ad jadi na'ad itu adalah mengikuti istim sebelumnya kalau istim sebelumnya rufa' berarti na'adnya juga harus rufa' kalau istim sebelumnya nasab berarti na'adnya juga harus na'ad kalau istim sebelumnya jar atau khafad berarti na'adnya juga harus khafad enggak boleh kolaborasi satu ya musana musana ma'rifah nakiroh itu na'at nah ta'faddal what is musana adalah kalau dia ma'rifah juga ma'rifah kalau nakiroh dia juga harus nakiroh lihat lah perhatikan manutnya sini Zaidun dengan Rafa yang naknya disini ada Al-Aqil ya Al-Aqil jadi mar marfu kenapa dia jadi marfu karena dia mengikuti man ma'udnya gitu ya jadi manutnya Zaidun ini adalah Al-Aqil karena Zaidun itu dia ma'rifah ya meskipun Zaidun seakan-akan bentuk nakiroh karena dia isim karena dia isim alam isim alam itu termasuk ma'rifah seperti seperti itu juga ruha itu Zaidan Al-Aqil wa martu bi Zaidin Al-Aqili itu namanya na'at hakiki hakiki itu dia jadi hakiki itu dia mengikuti sebenarnya dia kemudian yang sebab itu dia ha mana pak mana Fabi Zaidin Al-Aqil saya mengikuti Zaid yang pintar Akil itu kan orang yang pintar saya melewati Zaid yang pintar jadi sifat si Zaid itu adalah Al-Aqil itu dia pintar kita masuk ke Hakiki tadi yang semuanya ini adalah sahabat eh hakiki sekarang kita masuk ke sahabat sahabat itu ini Ar-ra itu diikat dengan domir contohnya adalah ini contohnya Ja'a Muhammadun Abu Hu telah datang Muhammad ini telah datang bapaknya si Muhammad artinya yang datang di sini adalah bapaknya si Muhammad Muhammad ini dia ini domir yang mengikat dia harus pakai Allah itu domir jadi dia mengikat dengan domir itu sahabatnya ya misalnya Ra'a itu Muhammadan apa tetap abu hu dia ya yarji ke sini jadi bapaknya si Muhammad Muhammad kalau yang Ar-ra itu bidra bidramir ya yang hakiki itu yang ada di contoh buku eh di nih di mukoror ini kalau yang sahabat dia diikat dengan domir abu yang domir ini pak hu hu domir harus wajib diikat dengan domir ya abu hu karena hu ini kembalinya kepada si Muhammad muham bapaknya muham mas mas ini gak ada bu disini gak ada iya 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 abu hu jadi yang datang itu bapaknya si muham 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 bukan muham 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 yang datang tapi bapaknya itu nama at sababi sebab ini ada diikat dengan domir domir irji'u ilah muham yang dikitab ini di mukorni naknya haki haki gampang misalnya ja'a zaidun am muhum berarti datang siapa pamannya zaid domirnya tinggal diganti aja iya tapi ini biasanya agak jarang dipakai ini tapi ada juga tapi juga harus teliti nanti paling kalau secara apa kita sudah membacanya paling tidak tahu cuma nanti kalau ditanya ini apa posisinya dalam i'arab itu aja kadang nahmu itu keunikannya itu adalah kalau kita sering berinteraksi fisik dengan secara apa sendirinya sudah langsung respon kita dengan syarat harus dulang-ulang belajarnya kemudian latihan nanti membaca buku kitab-kitab kalau kita tidak faham nahmu saraf jadi kita ada ta'amul di dalam itu kalau kita belajar kaedah seperti itu jadi kaedah itu secara tidak langsung mengiring kita kepada ta'amul merenungi kur'an dan hadith kita baca quran ini kenapa dibaca rofa ternyata ini 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 salah satu kelebihan kita belajar kaedah-kaedah bahasa terima kasih